Politeknik Negeri Media Kreatif turut berperan dalam menyelenggarakan vaksinasi mulai tanggal 22 Juli hingga 23 Juli 2021. Kegiatan vaksinasi di Kampus Polimedia ini adalah bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu kita dalam konteks pengabdian pada masyarakat. Jadi, satu. Kedua juga memang ini permintaan dari banyak dosen dan mahasiswa untuk minta dipaksin, sehingga kami mencoba menghubungi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dan Puskesmas Jagakarsa untuk bisa membantu dan Alhamdulillah bisa membantu untuk pelaksanaan vaksin selama dua hari. Penyelenggaraan vaksinasi ini bekerjasama dengan Klinik Cahaya Group yang menyediakan 500 dosis vaksin dengan jenis Sinovac. Kita targetkan dua hari ini 500 peserta, dan hari pertama ini targetnya adalah 250, dan kelihatannya akan tercapai sampai sore ini karena seperti dilihat masih cukup banyak peserta yang mengantri untuk bisa mendapatkan vaksin. Tak hanya diperuntukkan untuk Sivitas Kampus Politeknik Negeri Media Kreatif, vaksinasi ini juga dibuka untuk umum dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan melakukan vaksinasi ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta vaksin. Yang pasti pasiennya yang mau divaksin harus dalam kondisi sehat, tidak dalam keadaan demam, batuk, dan pilek. Jika punya riwayat hipertensi, boleh dicek dulu tekanan darahnya. Tekanan darahnya itu biasanya kita batasi, jadi tidak boleh di atas 180 per 110. Nah, di bawah itu boleh dilakukan vaksinasi. Kemudian kita cek juga apakah pasien punya riwayat asma yang harus memerlukan oksigen. Kemudian ada lagi riwayat alergi, misalnya alergi yang berat. Karena biasanya kalau alergi berat, nanti jatuhnya bisa ke shock, jadi kita hindarin. Kalau misalnya dia punya riwayat alergi, kita anjurkan untuk konsultasi dulu ke dokter penyakit dalam. Atau punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, penyakit ginjal, itu harus berkonsultasi dulu ke dokter spesialisnya. Kemudian dipastikan lagi benar dalam kondisi fit. Pelaksanaan vaksinasi ini didukung oleh tenaga medis yang berjumlah lima orang. Yang kami siapkan di sini tenaga medis kami lima orang. Satu orang dokter, kemudian tiga orang bidan, dan satu perawat. Peserta vaksinasi dapat mendaftar secara online dengan mengisi Google Form yang tersedia di Instagram Polimedia, atau bisa juga melakukan pendaftaran secara offline di Kampus Polimedia. Vaksinasi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus hingga 20 Agustus 2021 mendatang. Vaksinasi ini diharapkan dapat menurunkan angka penularan dan angka kematian akibat virus COVID-19. Lindungi diri Anda dan keluarga dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Jangan lupakan protokol kesehatan dan tetap lakukan 5M. Dari Jakarta Selatan, Polimedia TV melaporkan.